Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anak kelas 8 SMI Muhammadiyah Alkausar program khusus Sebelum kalian lanjutkan Video pembahasan Soal DRSD Bangun ruang sisi datar Kalian siapkan dulu Catetannya Dan juga Atau buku paket Kalian sudah nyatet Saya belum nyatet Supaya kalian tahu Karena apa kebanyakan dari kalian Ya ini Belum hafal Rumus-rumus dari kubus, prisma, limas Dan balok Sehingga kalau kalian belum hafal Sekarang nyimak C Dibuka C Kalau memang sudah hafal Bisa langsung kalian perhatikan video ini Oke Kita bahas dari nomor 1 Jumlah titik sudut Sebuah kubus Adalah Kubus Dilihat gambarnya Ada titik sudut Titik sudut yang pocok-pocok ya Bawah 4 Atas 4 Berarti jawabannya nomor 1 adalah B Gitu ya Jumlah sisi suatu prisma Segitiga Ingat Prisma itu yang bawah dan atapnya Sama Contohnya apa? Contohnya ada yang mencatatkan Kayak Coklat itu loh Coklat itulah ya Pokoknya kayak ginilah Nah Maaf gambarnya jelek ini ya Tuh ya Jumlah sisinya Sisinya berarti bawah Kanan kiri Tiga Bawah ini Yang ini ya Sisi tegaknya ini ada tiga Kanan kiri dua Berarti total ada lima Gitu ya Sekarang nomor tiga Sebuah balok mempunyai panjang 12 cm Lebar 6 cm Dan tinggi 5 cm Volume balok tersebut adalah Volume balok gimana? Jangan terlumakan lah Gampang-gampang ya Volumenya balok itu tinggal Panjang Kali lebar Kali tinggi Kelas Pengengem Pengengem 6 kali 5 Itu 30 6 kali 5 itu 30 12 kali 3 itu 36 12 kali 3 36 Ketambahin 360 Mudah ya Nomor 4 Volume 1 kubus 5 1 2 Maka rusuknya Hati-hati Calok biasanya mencari volume Itu Volume itu Rusuk Kali rusuk Kali rusuk Ya Sehingga kalau volumenya diketahui 5 5 1 2 Rusuknya berapa Jadi berapa Kali berapa Kali berapa Yang ketemunya 5 1 2 Bukan 5 1 2 Dibagi 3 Bukan ya Tapi di akar Pangkat 3 Di akar Pangkat 3 Dari 5 1 2 Yaitu jawabannya 8 8 Kali 8 Kali 8 Yaitu 5 1 512 Selanjutnya Nomor 5 5 Segi 4 Mempunyai rusuk Sebenarnya 5 Segi 4 Gambarnya Seperti piramid Nah Rusuk Rusuk itu Ronggoni Singatuk papat Singisor papat 4 Tambah 4 Yaitu 8 Gimana Masih beda ya 1 Sampai 5 Oke Kita habis dulu Kita lanjutkan di Nomor 6 Dan Sampai selesai Oke Nomor 6 10 5 Segi 4 Aturan Mempunyai luas Skala 64 cm Persegi dan tinggi 15 cm Maka volume 5 Sedang Volume 5 Perbedakan volume 5 Dengan volume Prisma Limas itu Yang atasnya lancip Yang atasnya lancip Volume Dikasih Oke ini kita buat Ini dulu Volume 5 Itu Volume 5 Itu Dia dikasih Sepertiga Sepertiga Dikali luas Alas Dikali tinggi Luas alanya Sudah langsung ketemu Enak banget Ini 64 Tingginya 15 Berarti sama dengan Sepertiga Dikali 64 Dikali 15 3 Itu bisa dicoret Sama 15 Ini 5 Ini 1 64 Kali 5 4 kali 5 Itu 20 0 Ini 2 6 kali 5 Itu 30 30 Tambah 2 Jadi 30 2 Jadi RONnya 320 Selanjutnya Nomor 7 Luas permukaan Suatu kubus Yang mempunyai rusuk 9 cm Luas permukaan Kubus Kalau rusuknya 9 Berapa Lihat lagi Kalau belum hafal Kalau sudah Apal Wajib hafal Itu Wajib hafal Rusuknya 9 Luas permukaan Kubus itu Adalah 6 Kali R Kuadrat Berarti 6 Kali 9 Kuadrat Kalau ada Kayak gini Jangan 6 Kali 9 Dulu Pangkat Diutamakan 9 Kali 2 9 Pangkat 2 Itu 81 Berarti 6 Dikali 81 6 6 6 6 6 6 6 8 48 8 Gimana Mudah ya Nomor 8 Nah nomor 8 Ini belum ada di video Tapi Jangan protes Pak Belum ada di video Belum dijelaskan Pak Wahyu kan di video Bilang Kalian bisa cari Atau belajar lagi Di Buku paket Atau di Video yang lain Atau dari google Dan sebagainya Kenapa Kalau semua Pak jelaskan dengan detail Nanti videonya panjang Kalian pasti tidak Tenggak Tidak memperhatikan Dengan baik Makanya videonya Kita buat singkat Padat Sehingga kalian Biar mudah dalam Tidak ngantuk Yang jelas Itu ya Nomor 8 Belok Panjang AB8 BC5 AE6 Panjang semua rusuknya Nah sekarang Perhatikan gambar belok Lihat gambar belokmu aja Gambar beloknya Pak Wahyu Oke Kita ulangi lagi aja Gambar beloknya Pak Wahyu ini Mungkin kurang Gusah 90% ya Karena Lest Ini lebih Susah ya Paham Tapi ya Nah Perhatikan belok itu Panjangnya Ini misalnya kasih ABC ya A A G C D E F G H Jadi Atas Ada 4 kan panjangnya Lebarnya juga ada 4 Itu 2 3 4 Tingginya yang berdiri ini Ada 4 juga 1 2 3 4 Nah Nah Sebenarnya panjangnya ada 4 Lebarnya ada 4 Tingginya ada 4 Berarti cara mencari semua rusuknya itu ya Panjangnya dikalikan 4 Ditambah Rusuk Maaf Lebarnya dikalikan 4 Ditambah Tingginya juga Kalikan 4 Atau 4 kali panjang Tambah Lebar Tambah Tinggi Berarti 4 kali Panjangnya Berapa AP Itu apakah 8 Itu apakah panjang AP Itu panjangnya BC BC itu lebarnya Lebarnya 5 Tambah 5 S Maaf Terus Tambah Tinggi Tingginya itu Tadi ya ini AE 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 Ini AE Ini E Nuruk E Ini tadi ya AE itu kan tinggi kan Sama semua 6 Tingginya 6 Kalian mau pakai Ini yang atas boleh 4 kali 8 4 kali 5 4 kali 6 Boleh Atau mau pakai yang bawah Kalian bawah Pakai yang bawah Sehingga 4 nya di luar Berapa ini 8 Tambah 5 Tambah 6 Berarti 19 19 19 kali 4 4 kali 9 36 Nyimpan 3 4 kali 1 4 Ditambah 3 76 Jadi jawabannya adalah 76 Gimana Sudah kan Lanjut nomor 9 Sebuah prisma dengan Alas berbentuk persegi Panjang Prisma Berbentuk persegi Tapi ya sudah Tapi ya sudah lah Ininya soalnya prisma Kita kerjakan prisma 10 Dikali 8 Dikali 12 Itu ya Kalau prisma itu Tinggal dikalikan semua Luas alas 10 kali 8 Tingginya 12 Itu aja Sudah sama dengan 8 kali 12 96 Kali 10 960 Kalau seandainya ini Soalnya besok Prisma Limas Berarti dikalikan Seper 3 Gitu ya 950 Dibagi 3 Boleh Atau kalian mau Corot 3 nya Di sini dulu Juga boleh Kalau Seandainya Limas Kasih Seper 3 Gitu ya Tahu bedanya ya Antara Limas dan Prisma Oke kita lanjut Nomor Terakhir Nomor terakhir Ada gambarnya Ini Perhatikan ya Gambarnya Ada yang tidak Begitu simetris Tapi harapannya Kalian bisa Paham Dengan simbol-simbolnya Dan kalian ingat Materi Dibab sebelumnya Luas permukaan Prisma adalah Ini Prisma segitiga Alasnya Berbentuk Segitiga Nah Segitiga apa ini Nah perhatikan ini Nah Keywordnya Di sini loh Nah Itu tandanya Siku-siku Maksudnya Nah Kalau digambar Aduh element Gambarnya Aduh Di situ ya Oke Kalau digambar Ada tanda Siku-siku Di situ Nah 8 Kena tanda Siku-siku Berarti 8 itu ada Kena tanda Siku-siku Berarti Di sini 8 10 Ini gak Kena tanda Siku-siku Berarti 10 ini Sebenarnya Sisi Ring Itu ya Yang ditanyakan Luas permukaan Prisma Luas permukaan Prisma Itu Apa Luas permukaan Prisma Itu Adalah Dua Luas Alas Alasnya ada Dua ya Dua kali Luas alas Ditambah Keliling Alas Dikali Tinggi Prisma Alas 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 Ini adalah Sekitiga Luas Sekitiga Alas Kali tinggi Bagi Dua Lepas Alas Kali tinggi Alas Kok Rungeneng Kok Belum Ada Berarti Kalian Cari dulu Alas Nya Gimana Caranya Ingat Sebelumnya Kita kores Ada 8 Ada 10 8 Dibagi 2 4 10 Dibagi 2 5 Ada 4 Ada 5 Dibagi 3 3 4 5 Kalau Ini 4 Jadi 8 5 Jadi 10 3 Ini Jadi 6 Jadi Luas Alas Alas Itu Adalah Alas 6 8 8 8 6 8 8 8 6 8 6 6 2 Ditambah Nah Keliling Alas Ini Tinggal Ditambah Oke Semua 8 Tambah 6 Tambah 10 Dikali Tinggi Prisma Tingginya Prisma Dilihat Dikamber Prisma Tingginya Adalah AD 4 Nah Sama Dengan Ini Sama Ini Bisa Dicoret 8 Kali 6 Berapa 48 Ditambah Nah Ini Keliling Alas Ini Digarap Dulu Hanya Dikurung 8 Tambah 6 Tambah 10 Itu 24 Ya Ini Itu 24 24 Dikali 4 24 Kali 4 Apapun Papat 16 4 Kali 2 8 Tambah 1 96 Nah Berarti Sama Dengan 48 Ditambah 96 Tambahkan Aja 48 Disini Ditambah 8 Tambah 6 4 4 Nyimpen 1 1 4 4 Nah 1 4 4 4 4 4 4 Opsi Yang D Gimana Saat mudah bukan Yang penting Saratnya Kalian Wajib Hafal Semua Rumus Bangun Ruang Sisi Data Oke Terima kasih Bersiapkan Ulangannya Dengan Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh